Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamala Nabi Muhammad Wa ala alihi wassabihi Wa mentabi'ahum bihsanin ila yamidin amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi kita di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan senantiasa kita akan mengkisahkan Ya kisah-kisah kepahlawanan Orang-orang terdahulu Ya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya juga momen-momen tertentu Itu akan kita ceritakan dalam program acara ini Yang semoga saja dengan ini kita bisa mendapatkan pelajaran Keteladanan Dari ya Kisah orang-orang yang sangat luar biasa Orang-orang yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang ada kalanya kita bahagia Dan ada kalanya kita sedih Menangis, meneteskan air mata Nah begitu juga Pemirsa Kehidupan orang-orang terdahulu Memang kalau kita lihat Wah nampaknya kayak Abu Bakar Umar, Usman, Ali Itu kayaknya wah pahlawan sejati Kau muslimin gitu Tapi tau gak Anda Pemirsa Mereka juga banyak mengalami Cobaan-cobaan yang mungkin Kalau cobaan mereka yang secuil itu Mungkin ditimpakan ke kita Kita bisa jadi wongedan Kita mungkin bisa jadi orang yang Aduh kayak caleg gagal Nah, tapi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya kita penting Untuk mengetahui bagaimana Sepak terjang dari Ya orang-orang terdahulu itu Supaya apa? Menjadi motivasi bagi kita Menjadi teladan bagi kita Agar kiranya kita bisa Menjadikan mereka Sebagai atuan kita Dalam menjalani kehidupan kita Sehari-hari Nah, Pemirsa Hari ini kembali kita akan menceritakan Ya kisah Tentang Nabi SAW Beserta para sahabatnya Yaitu ketika terjadi Yang namanya Perang bersama Bani Nadir Ya Bani Nadir Ini memiliki kisah Histori tersendiri Kenapa? Karena disitu Ada proses Keinginan orang kapir Untuk membunuh Nabi SAW Konon lagi Nabi SAW Di tahun itu juga Ya mendapatkan Apa ya Luka yang besar Dimana Para sahabat Nabi SAW Itu banyak yang gugur Di perang Uhud Begitu juga Di Momen-momen tertentu Seperti Biur Maunah Dan lain sebagainya Artinya apa? Banyak sahabat-sahabat Nabi SAW Yang gugur ketika itu Ditambah lagi Kasus tentang Perang Bani Nadir Ini Tapi pemirsa Yang terhamati Allah SWT Di dalam kasus Perang Bani Nadir Ini pemirsa Ya Itu memiliki Sebuah apa ya Cerita tersendiri Ya Memiliki Histori Yang sangat luar biasa Nah Gak usah panjang-panjang lagi Langsung Saya akan Saya ceritakan Di kesempatan kali ini Memang nih pemirsa Berkaitan dengan Perang Bani Nadir ini Tahun terjadinya itu Memang ada beberapa khilaf Namun saya Pegang pendapat Bahwasannya Kejadian ini Berada di tahun Empat Hijriah Nah Nah Sebabnya itu Memang Banyak juga Tapi diantara Sebab Utama Terjadinya Perang Bani Nadir ini Adalah Pecahnya Ya Keinginan Orang Yahudi Itu ya Ya Orang Bani Nadir ini Ya Itu untuk Membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Kisahnya itu Berawal dari Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pergi ke Bani Nadir Ini guna untuk Meminta Bantuan mereka Untuk Ya proses Pembayaran Diat Ya Pembayaran denda Ada Ada dua orang Dari Bani Amir Yang dibunuh Ya secara Apa ya Ya bilang Sengaja juga Sebenarnya Ya Atau gak Sengajalah Gitu lah Oleh Ya Amru bin Umayyah Karena ketika itu Amru bin Umayyah itu Gak tahu Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu punya Perjanjian khusus Sama Orang itu Gitu Jadi Mau gak mau Ya harus Bayar denda Bayar Diat Dan yang Luar biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu gak hanya Nunjuk-nunjuk Tok Tapi Rasulullah Langsung Turun Kesitu Ya untuk Perdamaian Tersebut Untuk menjaga Perjanjian tersebut Nah makanya Rasulullah Ditemani oleh Abu Bakara Siddiq Sahabatnya Dan juga Ada Umar bin Khotob Dan juga Ada Disitu Ali bin Nabi Tolib Nah dan juga Ada beberapa Sahabat yang lainnya Untuk Bernegosiasi Meminta bantuan Untuk Mediasilah Istilahnya gitu Supaya Gak terjadi Gesekan-gesekan Antara Kau muslimin Ya dengan Orang-orang Dari Bani Amir Nah Oke Pas Dikampe Dibilang nih Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ya Perihalmu kesini Mau ngapain nih Wahai Muhammad Karena orang itu kapir Bilang Rasulullah Muhammad Langsung aja Oh aku mau Ber Apa namanya ya Mediasi Sama orang-orang Bani Amir Tentang kasus Kematian dari Dua orang Bani Amir Yang Terbunuh Ya secara Gak sengaja lah Istilahnya Oleh Amru bin Umayyah Gitu Jadi Memirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Oke Kalau gitu Wahai Muhammad Kamu Tunggu aja Duduk aja Kamu disini Gitu Oke Nabi SAW Duduk Karena Nabi Yakin aja Ini kan Mereka gak berbuat Mati aneh Gak berbuat macem-macem Gitu Duduk Jadi Ada duduk Di depan Rumah gitu ya Depan Bangunan Nabi Kemudian Abu Bakar Disitu juga ada Umar Ada Ali bin Abi Talib Duduk Nunggu Karena disuruh Ngenteni Suruh Nungguin disitu Nah kemudian Ini Pak Mirsa Yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh orang Ya Pergi Dibilang Ini kesempatan kita Untuk Membunuh Muhammad Mumpung Muhammad Pengawalannya gak banyak Orangnya Mumpung Muhammad Ini Sekarang Lagi ada Di sama kita Wah Gimana nih Ada gak Yang mau Mencoba untuk Membunuh dia Wah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada laki-laki dari mereka itu Yang Bernama Amru bin Jahsi Ya Amru bin Jahsi Bin Kaab Angkat tangan Eh Biar aku aja Yang bunuh Muhammad Masya Allah Sudah ada nih Yang bersedia Yang bersedia untuk Menurut Rasulullah Gimana caranya Ambil batu gede Naik kok Ke atas bangunan Tengok bawah Kira-kira Muhammad Pas dibawa Jatuhkan tuh batu Maka pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara mereka Ada yang mengatakan Udah lah gak usah Muhammad itu Nabi Gitu lah bahasanya Pasti nanti dia akan dikabari Sama Allah Kalau kita mau bunuh dia Udah kok gak usah ngomong aja Tenang aja Tenang aja kok Biar aku yang bunuh Udah kok Diam aja Wah gitu Jadi Amru bin Jahsi Ini Yakin aja dia Ternyata pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Siasat mereka itu Yang sudah diberikan Tanbih Peringatan tersebut Memirsa Masih ingin Ya Tetap dilaksanakan Diambil batu besar Wah siap nih Cari kepalanya Muhammad Timpah no Nggak sih pecah Meninggal Abis kau muslimin Kan gitu Memirsa Ya Nah Kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah mereka berhasil Membunuh Nabi Salah Salam Atau tidak Insya Allah akan kita ceritakan Setelah jadah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah Peladan Oke pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Kronologi kisah Perang Nabi S.A.W. bersama Bani Anadir Dan tadi sudah sampai Bahwa sana Nabi S.A.W. kan sudah punya Itikan baik nih Untuk ya bermediasi Ya supaya Tidak ada Kesalahpahaman Antara Tentang kasus Meninggalnya Dua orang Dari Bani Amir Yang dibunuh Ya secara gak sengaja Oleh Amrubin Umayyah Tapi ternyata orang itu Memang Kacau lah orang Yahudi nih Udah Udah baik-baik Kita datang kesana Tetap mereka punya siasat buruk Yaitu untuk membunuh Nabi kita Muhammad S.A.W. Jadi ceritanya Nabi disuruh Nunggu di depan Sebuah bangunan Bersama para sahabatnya Disitu ada Abu Bakar Ada Umar Ada Ali Ya Kemudian mereka Membuat siasat Untuk Naik ke atas bangunan tersebut Dengan membawa batu besar Untuk ngeprokkan Itu batu ke endasnya Nabi kita Muhammad S.A.W. Jadi pas Udah mau dibawa batunya nih Udah dikasih peringatan nih Pak Mirsa Sama salah satu Di antara mereka Yaitu kalau gak salah Namanya Salam bin Mishkam Atau siapa gitu Diambil batu Dia bilang Ngapain Ngo-repo-repo gitu Nanti akan Dia bakalan dikabari Sama Allah Azza wa Jalla Jadi buat apa Kamu buat siasat-siasat Untuk membunuh Nabi S.A.W. Ya untuk membunuh Muhammad Toh nanti Ujung-ujungnya Dia bakalan tau gitu kan Ah udah kok diam aja kok Kata Tadi seorang yang Siap untuk membunuh Nabi kita Muhammad Yaitu Amru bin Jahashi Atau Jahashi Bin Kaab Kemudian ternyata Pemirsa Nabi ketika itu duduk Ternyata tiba-tiba Datang Malaikat Jibril Untuk mengabarkan Bahwasannya Nih orang Yahudi Kurang ajar Ya Udah dikasih Dibayiin Makin Makin menikam Dari belakang Dia mereka mau Membunuhmu Berniat untuk membunuhmu Wahai Muhammad Dikasih tau kabar Pergi kau dari sini Maka Nabi S.A.W. Ketika itu langsung bangkit Tanpa meninggalkan Sepata dua patah pun Langsung berangkat Pulang Menuju Madinah Para sahabat Longa-plongo nih Kebingungan Loh Apa yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. Apa yang membuat Rasul itu Tanpa sepatah Dua patah pun Tanpa memberitahu Para sahabat yang lainnya Eh Nabi S.A.W. Langsung pulang Maka ketika itu Pemirsa Yang rahmat Timbul tanda-tanya Di para Sahabat Yang mendampingi Nabi ketika itu Maka ketika Sampai di Madinah Dikabarkan oleh Nabi S.A.W. Sesungguhnya Aku dikabarkan bahwasannya Mereka telah membuat Siasat untuk Membunuhku Wah Mencak-mencak lah Umar Ya Esmosi lah Para sahabat yang lainnya nih Ini memang kurang Acer nih orang-orang itu tuh Ya Kita datang baik-baik Kita datang disitu Untuk Ya Bernegosiasi Dan lain sebagainya Maka Malah mereka ingin Membunuh Nabi kita Muhammad Udah gak betul lagi nih Akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Nabi kita Muhammad S.A.W. itu pada dasarnya Udah Apa ya Males untuk Melaksanakan peperangan Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwasannya Nabi itu baru kehilangan Banyak para sahabatnya Di Perang Uhud Di Apa namanya Di Kejadian di Biur Mauna Dan lain sebagainya Banyak para sahabat-sahabat Nabi S.A.W. itu yang meninggal dunia Artinya personil Nabi S.A.W. itu Banyak yang mau kurang Jadi kalau mau Ribut-ribut Nanti Aduh Ini kita masih banyak Kekurangan personil Tapi Gimana lagi Ini udah kelewatan Bayangin ini Kita bagus-bagus Begini ke sana Eh tiba-tiba Mau dibunuh Alhamdulillah Nabi kita Muhammad S.A.W. Masih dijaga oleh Allah S.A.W. Sehingga Allah mengirimkan Malaikatnya Untuk mengabarkan Kepada Nabi kita Tuh orang Kurang ajar Mau bunuhmu Wai Muhammad Pulang kamu ke Madinah Selamatkan dirimu Maka Nabi pergi Maka ketika itu Orang Waduh Ternyata bener nih Dia dapat kabar dari langit Nah akhirnya Nabi kita Muhammad S.A.W. Itu orang Yahudi Kalau dibiarin aja Itu ngelunjak Memang harus di Apain Kasih pelajaran Biar gak macam-macam dia Sama kaum muslimin Biar tahu dia kekuatan kaum muslimin Ketika itu Maka Nabi S.A.W. Mengutus salah satu sahabatnya Yaitu Muhammad bin Maslamah Ya Untuk memberikan Peringatan kepada Orang-orang Bani Nadir Kirim sana Muhammad bin Maslamah Sampaikan Eh orang Bani Nadir Kalian ini Dikasih waktu Sekian hari Untuk meninggalkan Rumah-rumah kalian Kalau enggak Lewat Maka kami akan Memerangi kalian Siap-siap kalian Galau Mirza Iya Galau ketika itu Orang-orang Bani Nadir Sampai pemimpinnya Waduh gawat ini Ini Kalau kita cerita perang Ini orang-orangnya Muhammad ini Weden-eden Mirza Enggak takut mati Artinya kalau perang itu Totalitas Enggak ada cerita Engri-ngri Mundur itu Enggak ada Mereka perang itu Yang dicari mati Syahid Sementara Yang lainnya itu Kalau perang itu Yang di Incer apa Ya hidup Apa Hidup mulia aja Kalau muslimin enggak Hidup mulia Atau mati syahid Itu aja Udah Kalau perang Mati syahid Hidup Ya Alhamdulillah Allah muliakan Makanya sebenarnya Pening juga Kepala dari Orang-orang Benin nadir Ketika itu Untuk menghadapi Kau muslimin Apalagi Dia udah diperingati Sama Muhammad bin Maslamah Rasulullah itu Udah ngamuk Udah marah Kecewa Kalian masih Udah dikasih baik-baik Eh Mau bunuh pula Gitu kan Makanya Memirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ya Ketika kegalauan tinggi Menghampiri Orang-orang Bani nadir Muncullah Ini pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Orang munapi Ini Dateng Yaitu Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay Kembali membisikkan Orang-orang Bani nadir Udah tenang aja Aku janjikan Samamu Dua ribu Personil Tentara Untuk melawan Tentaranya Muhammad Aku udah bosen juga Nih Abdullah bin Ubay Ini apa Orang munapik Menghati-hati Yang orang munapik Itu Hati-hati Yang orang munapik Dia dateng nih Menjanjikan Dua ribu Personil Udah tenang aja Pokoknya dari Orang-orang Bani Kuraizo Ya Bani Gotofan Itu akan kami Ajak Untuk Membantu kalian Orang-orang Bani nadir Tenang aja Kau saya takut Ya Kau saya beti Oh coba beti Tak bantu Bener Oh Riko Tenang aja Nggak yakin Ngaruh aku Nggak yakin Ya bener Udah tenang aja Dua ribu personil Kalau aku udah ngomong Wah Nggak ada itu Tenang aja Yakin Akhirnya Bener nih Orang-orang Bani nadir Dengan optimisnya Tenang Kita dibantu oleh Abdullah bin Ubay Dia menjanjikan Ribuan personil Dua ribu personil Untuk membantu kita Melawan Muhammad Jadi tenang aja Kita nggak bakalan kalah Muhammad habis Bunyo-bunyoan Pasukannya banyak yang meninggal Ya Pasukannya banyak yang berkurang Di perang Uhud Dan Di Momen-momen yang lainnya Mereka sudah banyak Kekurangan personil Jadi nggak usah takut Konon lagi Kita dibantu oleh Abdullah bin Ubay Udah Kita tetap aja Di benteng kita Kita musnahkan nanti Orang Muhammad Dengan optimis Pemirsa Jadi bagaimanakah Kelanjutan ceritanya Tentang Perang Bani nadir ini Ya insya Allah Nanti akan kita ceritakan Kembali di Episode Setelah Cedah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang perang bersama Bani Nadir Nah tadi udah Sebenarnya orang Bani Nadir itu Udah galah Untuk melawan Kau muslimin Ketika itu pemirsa Yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Karena tau bahwasannya Muhammad itu kalau perang Wis Wedan pemirsa Orang-orangnya itu Nggak takut mati Ya karena misi mereka Ya hidup sahid Eh hidup sahid Hidup mulia Atau mati sahid Itu aja gitu Nah Tapi karena sudah dibisiki Oleh Abdullah bin Ubay Bahwasannya nanti Bakalan dibantu nih pemirsa Ya Orang-orang Dari Bani Nadir itu Nanti bakalan dibantu oleh Abdullah bin Ubay Yang dia itu adalah Termasuk orang munapik Orang acar gitu Nah Jadi menjanjikan 2000 personil Pasukan untuk membantu Orang-orang Bani Nadir Ketika itu Pemimpin Bani Nadir ya Itu Hayi bin Ahtob Itu yakin pemirsa Oleh Muncungnya Perkataan dari Seorang Abdullah bin Ubay Gitu Ternyata Pas hari H Pemirsa Kasihan Ditipu dia Wang munapik Kok dipercoyok Gitu lah Pemirsa Mau sama kawan Mau sama bandit Ya tetap Sama aja Nggak bisa dipercaya Perkataannya Pemirsa Ancor orang itu Ditipuin Nggak ada Satu orang pun Ya Yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay Itu dateng Boro-boro Sepitik pun Nggak ada yang dateng Pemirsa Allah Akbar Baru Kembat-kembut Jantung dari Tadi Hayi bin Ahtob Waduh kurang acar Siti puh aku nih Sama Abdullah bin Ubay Nggak ada dateng ini Sementara Nabi S.A.W. Udah tau nih Ternyata Orang Bani Nadir Ngeyel Nggak mau pindah Udah disuruh pigi Nggak mau pigi Udah lah Dipanggil Ali bin Nabi Tualid Weh Ali Sini kamu Kata Nabi S.A.W. Kamu bawa panci Kau muslimin Yuk Sama-sama kita serang Orang-orang Bani Nadir Biar tau dia Pelajaran Akan kita berikan Sama mereka Nabi S.A.W. Tanpa rasa gendar Tanpa rasa takut Walaupun personilnya Banyak yang tewas Di perang Uhud Atau juga Di Birma Una Tapi tetap Pemirsa Yang dirahmati Allah S.A.W. S.A.W. Kau muslimin Jalan Melaju Ke perkampungan Bani Nadir Untuk memberikan peringatan Dan mengusir Orang-orang Bani Nadir Orang Bani Nadir Udah Ampun Aduh gawat kita nih Hancur kita nih Hancur kita nih Udah salah langkah kita nih Bagusan dari kemarin Kita pigi Ini sekarang masalahnya Orang-orang Muhammad Udah pada datang Berbondong-bondong Untuk menghancurkan kita Aduh Gawat 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 Wakah Pemirsa Yang dirahmati Allah S.A.W. Ketika itu Nabi S.A.W. 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 Di depan benteng Perkampungan Orang-orang Bani Nadir Apa yang terjadi Misa? Gak bisa ngapai-ngapai Orang Bani Nadir Cuma bertahan aja lah Gimana caranya? Masalahnya kok muslimin Udah datang Berbondong-bondong Mengepung Dengan panci Islam ketika itu Dibawa oleh Ali bin Abi Talib Sukurnya Pak Mirsa Yang dirahmati Allah S.A.W. Itu ya Di depan benteng Bani Nadir itu Ditanemi Pohon-pohon kurma Mirsa Jadi mereka itu Bisa sembunyi-sembunyi Di balik-balik Pohon kurma Kemudian Itulah Dengan Persenjataan Seadanya Yaitu dengan Batu Dengan anak panah Itu yang dilakukan Mereka untuk Menghentikan Selangkah demi langkah Kau muslimin Ketika itu ingin menyerang Bani Nadir Ketika itu Mirsa yang dirahmati Allah S.A.W. Dan memang Praktis Itu Mirsa Kau muslimin Kesusahan juga Melawan orang Karena ketika maju Ternyata di balik-balik Kurma itu Banyak orang Waduh Gawat ini Mau dihantam Orang itu Nutupi kurma Susah lah Pokoknya Jadi akhirnya Nabi S.A.W. Berijitihat Udah Kalau gini Ceritanya Puan-puan kurma Gimana ini Wah Ada yang Ini atepnya Sayang Dibawa Atep-atepnya Cantik Dibawa Harta-hartanya Ada yang dibawa Wala Unta Unta Bawa Bawa Harta aku Daripada Diambil Oma Kau muslimin Melayuh Lari Pemirsa Satu persatu Ada yang lari Ke Sams Ada yang lari Entah kemana Pokoknya Menyelamatkan Diri mereka Masing-masing Ketakutan Sama Kau muslimin Akhirnya Pemirsa Bisa Ditaklukkan Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanahu Allah Tolong Kau muslimin Dengan Sangat Luar Biasa Akhirnya Harta Rampasan Perang Yang Ketika Itu Didapatkan Ya Lebih Tepatnya Itu Bukan Goni May Yaitu Pai Pai Itu adalah Harta Rampasan Perang Tanpa Berperang Nah Itu Banyak Melimpah Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanahu Ya Luar Biasa Dan Ketika Itu Nabi Sallallahu Sallam Karena Pai Itu Autoritasnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Maka Dibagikan Kepada Kebanyakan Orang Orang Muhajirin Karena Mereka Orang Orang Yang Lebih Membutuhkan Ketika Itu Orang Orang Muhajirin Banyak Orang Orang Susah Orang Ansor Ada 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 Indikasi Yang Ditinggok Orang Susah Orang Miskin Ketika Itu Nah Itulah Bani Nadir Kita Tahu Bagaimana Keluar Biasanya Kau Muslimin Ketika Itu Tanpa Rasa Takut Bahkan Nabi Sallallahu Sallam Itu Langsung Berangkat Memirsa Untuk Memastikan Bisa Ditaklukkan Orang Orang Bani Nadir Yang Kurang Ajar Yang Gak Ada Rencana Untuk Membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Makanya Ketika Itu Nabi Piki Memirsa Dan Urusan Kau Muslimin Ketika Itu Diamanakan Oleh Abdullah Bin Umi Maktub Woy Abdullah Gantikanlah Peranku Di Madinah Ini Untuk Memimpin Kau Muslimin Karena Aku Akan Berangkat Untuk Menaklukkan Orang Orang Bani Nadir Nirsain Rahmati Allah Luar Biasa Sangat Luar Biasa Banyak Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Bersama Orang Orang Bani Apapun Yang Mereka Pikirkan Siasat Apapun Yang Mereka Telah Buat Formasi Apapun Yang Sudah Mereka Akan Terapkan Maka Semuanya Pasti Akan Allah Ketahui Dan Allah Itu Bakalan Akan Mengabarkan Kepada Nabi Orang Itu Udah Buat Siasat Untuk Membun Nabi Muhammad Udah Dibilang Nanti Kalau Kalian Buat Siasat Pun Kayak Gini Allah Itu Bakal Ngabari Kepada Muhammad Ternyata Bener Mereka Tau Nabi Kita Muhammad Itu Betul Nabi Yakin Dari Kisah Ini Tapi Mereka Tidak Mau Aja Itu Satu Kemudian Pelajaran Yang berikutnya Adalah Apa Jangan Percaya Sama Orang Munafik Ingat Jangan Percaya Sama Orang Munafik Baik Anda Musuhnya Atau Anda Temannya Hati Hati Dengan Orang Munafik Itu Orang Bani Latir Tapi Syukur Juga Syukur Juga Tapi Jadi Ngerepot Akhirnya Badan Yang Berikutnya Pemirsa Pelajaran Yang berikutnya Adalah Kita Taat Kepada Nabi Kita Muhammad Yakin Kepada Nabi Kita Muhammad Karena Allah akan Terus Membantu Kau Muslimin Membantu Nabinya Muhammad Nah Pemirsa Masih Banyak Pelajaran Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Bersama Perang Band Nadir Dan Mungkin Sisanya Anda Telaah Sendiri Karena Waktu Kita Sudah Terbatas Dan Kita Cukupan Sampai Disini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Semoga Bermanfaat Semoga Anda Bisa Mendapatkan Keteladanan Dari Kisah Nabi Kita Muhammad Sallam Bersama Orang Band Nadir Dan Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh